Kenapa kadang-kadang anak susah untuk belajar? Karena orang tuanya tidak punya rencana tapi punya target. Kalau kamu ranking, papa bangga. Kalau kamu juara, papa bangga. Nanti anak merasa bahwa sekolah ini kepentingan ayahnya supaya dia bangga. Lebih baik berkata begini, kalau kamu ranking, kamu bangga dengan diri kamu sendiri. Kalau kamu pinter, kamu akan bangga dengan diri kamu sendiri. Lebih baik lagi seperti yang saya ajarkan tadi, ayah yang punya rencana. Nah, kalau kamu mau sekolah di luar negeri, kamu harus dapat biasiswa. Jadi semuanya dari masa depan kamu. Ketika dia punya cita-cita, dia akan kejar cita-citanya. Kalau dia tidak punya cita-cita, tapi disuruh. Dikasih target, disuruh-disuruh. Itu berat, itu membosankan. Maka tugas anak, tugas ayah adalah punya rencana dan menanam rencana kepada anaknya. Ketika rencana itu menjadi kebutuhannya dia, maka kebutuhan akan diikuti oleh kemampuan. Kemampuan akan mengikuti kebutuhan.